Baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang materi pecahan untuk matematika kelas 4 SD Kali ini tentang penaksiran pecahan Jadi ditaksir kira-kira berapa gitu Jadi gak pas, cuma mendekati Untuk pecahan biasa, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, sama ada pecahan desimal Jadi ditaksir kira-kira ini berapa sih hasilnya Yang nomor 1, taksirlah hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut ini 6 per 7 ditambah 9, 5 per 7 Jadi ini pecahan campuran, ini pecahan biasa Itu ditaksir kira-kira berapa 3, 8 per 10 ditambah 9, 3 per 4 4, 1 per 15 dikurangi 2, 3 per 4 5, 2, 3 per 7 4, kemudian yang nomor 2, taksirlah hasil operasi perkalian dan pembagian Jadi ini penjumlahan pengurangan Yang nomor 2 adalah perkalian sama pembagian 4, 8 per 10 dikali 9 berapa 4, 2 per 3 dikali 4, 1 per 7 berapa 6, 1 per 12 dibagi 2 10, 2 per 9 dibagi 1, 4 per 5 Jadi ini taksirannya berapa, mendekati berapa Kemudian yang nomor 3, taksirlah hasil operasi hitung berikut ini 3, 4 ditambah 5, 5 Kemudian yang B 13, 7 ditambah 7 32, 4 dikurangi 11, 7 15, 45 dikurangi 5, 5 Untuk yang pertama, untuk pecahan campuran maupun pecahan yang biasa Ketika separuh lebih Misalkan Per 2 1 per 2 Ini berarti Kalau dibulatkan menjadi 1 Kalau per 3 1 per 3 dibulatkan menjadi 0 Karena dia Tidak sampai separuhnya Beda kalau 2 per 3 Kalau 2 per 3 dibulatkan menjadi 1 3 per 3 otomatis 1 Karena separuh dari 3 itu 1,5 Separuhnya 1,5 Jadi kalau diatasnya separuh, 2 Berarti dibulatkan menjadi 1 Kalau per 4 1 per 4 0 Kalau 2 per 4 Karena sudah separuhnya Berarti berubah menjadi 1 3 per 4 apalagi Juga berubah menjadi 1 Oke Kalau per 5 Kalau dia 1 per 5 Berarti 0 2 per 5 tidak sampai separuhnya Juga 0 Kalau 3 per 5 Kalau 3 per 5 Karena lebih dari separuhnya Karena 3 kali 2 itu 6 Sudah lebih dari 5 Berarti dia 1 Apalagi 4 per 5 Jelas juga 1 Kalau per 6 1 per 6 itu 0 2 per 6 2 kali 2 itu tidak sampai 6 Masih 4 di bawahnya Berarti 0 juga 3 per 6 3 per 6 3 kali 2 3 kali 2 itu 6 Berarti sudah pas Kalau sudah pas Dianggap 1 dia 4 per 6 juga 1 5 per 6 juga 1 Setelah itu per 7 Eh maaf Eh maafinnya kok Per 7 1 per 7 Kalau 1 kali 2 Tidak sampai 7 Berarti dia 0 2 per 7 2 per 7 2 kali 2 juga tidak sampai 7 Berarti dia 0 juga 3 per 7 3 kali 2 itu masih 6 Tidak sampai 7 Tidak sampai 7 Juga 0 Taksirannya ini ya Bukan pasnya Mendekati 0 Kemudian 4 per 7 Karena 4 kali 2 itu 8 Makanya dia lebih dari 7 1 5 per 7 Juga 1 6 per 7 Juga 1 Dan seterusnya Atau gini Kalau bingung Semuanya yang Pembilangnya dikali 2 Kalau lebih besar Dari yang bawah Atau sama dengan yang bawah Maka dia 1 Ini kali 2 1 kali 2 kan 2 Nah sama dengan yang bawah Berarti Jadi yang 1 Kali 2 1 kali 2 kan hanya 2 Yang bawah 3 2 sama 3 Masih besar yang 3 Berarti dia 0 Ini kali 2 2 kali 2 kan 4 Nah lebih besar dari 3 Berarti dia 1 Oke Kalau lebih besar Atau sama dengan ini Lebih besar atau sama dengan Berarti dia 1 Lebih besar dari 3 Berarti 1 Kalau kurang Berarti 0 1 kali 2 1 kali 2 itu hanya 2 Padahal ini 4 Kurang Berarti 0 2 2 kali 2 2 kali 2 kan 4 Nah 4 sama Sama dengan 4 Berarti 1 3 kali 2 6 malah Lebih besar dari 4 Juga 1 1 1 per 5 Kalau 1 Kalau 1 kali 2 Itu hasilnya 2 Kurang dari 5 dia 2 nya Makanya 0 Salah ini ya Salah tulis tadi Bukan 2 per 3 Tapi 2 per 5 Nah Karena 2 per 3 sudah ada tadi Kali 2 2 kali 2 itu 4 Masih kurang dari 5 Berarti 0 3 3 kali 2 itu 6 Nah Makanya lebih besar dari 5 Makanya dia 1 4 kali 2 sama dengan 8 Lebih besar dari 5 Berarti dia 1 Nah Kunyinya cuma begitu Jika Yang atas di kali 2 Semuanya di kali 2 Pokoknya yang atas semua untuk yang atas Atau pembilangnya Di kali 2 Kok lebih besar Atau sama dengan Yang bawah Atau penyebutnya Berarti dia 1 Saya ulang lagi Jika pembilangnya Atau yang atas itu Dikali 2 Kok lebih besar dari yang bawah Atau kok pas dengan yang bawah Berarti 1 Kalau kurang berarti 0 Oke Saya hapus Itu konsepnya Nah Sekarang Kita jawab soalnya Yang nomor 1 1 A 6 per 7 Ditambah 9 5 per 7 Mendekati Nah Namanya kayak sama dengan Tapi bukan sama dengan 6 per 7 Kalau 6 kali 2 kan 12 Berarti lebih besar dari 7 Berarti mendekati 1 Ditambah 5 per 7 5 kali 2 itu 10 Lebih besar dari 7 10 lebih besar dari 7 Berarti dia 1 Berarti ini 9 ditambah 1 10 9 Jadi 9 5 per 7 itu 5 per 7 nya itu berubah Asalnya begini Nah 9 5 per 7 nya itu Mendekati 1 dia Berarti menjadi 1 tambah 9 tambah 1 11 Atau kalau bingung Atau kalau bingung seperti ini Ya gak usah Nah Kalau bingung Ya langsung aja 6 per 7 Mendekati 1 9 5 per 7 9 5 per 7 itu berarti Mendekati 10 Karena 5 per 7 tadi itu Kalau dibulatkan menjadi 1 dia Tambah 9 jadinya 10 Hasilnya adalah Mendekati 11 Jadi kayak sama dengan Tulis sama dengan juga boleh Tergantung gurunya Kemudian yang b 3 8 per 10 Ditambah 9 3 per 4 Nah Sama dengan Atau mendekati 8 per 10 8 kali 2 16 Sudah lebih dari 10 Berarti 3 nya berupa menjadi 4 3 per 4 3 kali 2 itu 6 Lebih besar dari 4 Berarti ini Jadi 1 Berarti 9 nya berupa Menjadi 10 Hasilnya adalah Mendekati dengan 14 Oke Yang C 4 1 per 5 Dikurangi 2 3 per 4 Mendekati 1 per 5 itu 1 kali 2 Cuma 2 Gak sampai 5 Gak sampai pas Berarti dia ini Hanya 4 Dikurangi 3 per 4 3 ini Kalau kali 2 kan 6 Berarti lebih besar Dari 4 Berarti ini 3 Jadi 2 nya Menjadi 3 4 kurangi 3 1 Mendekati 1 Yang D 5 Dikurangi 2 3 per 7 Berarti mendekati 5 tetap 3 per 7 3 kali 2 itu 6 Gak sampai 7 6 Berarti dia 0 Berarti hanya Dikurangi 2 Karena 3 per 7 itu Kalau dibulatkan Hanya 0 3 kali 2 kan Gak sampai 7 Hanya 6 Gak sampai 7 Berarti ini 0 Berarti 5 Kurangi 2 Berarti Mendekati 3 Jawabannya Kalau bingung Saya kasih warna yang hijau 6 per 7 itu Berubah menjadi 1 5 per 7 juga 1 1 tambah 9 Tambah 1 11 8 per 10 Itu 1 3 per 4 Itu 1 3 tambah 1 4 9 tambah 1 10 10 tambah 4 14 Sama 1 per 5 Itu 0 3 per 4 Itu 1 4 ditambah 0 4 Dikurangi 2 2 tambah 1 Itu 3 Dikurangi 3 4 dikurangi 3 1 Oke 3 per 7 Ini juga 0 Jadi 5 Dikurangi 2 3 Ini yang Nomor 1 Saya hibus dulu Selanjutnya Soal nomor 2 Taksirlah Hasil operasi Perkalian dan Pembagian Yang 2A 4 8 Per 10 Dikalikan Dengan 9 8 per 10 Karena 8 Kali 2 16 Lebih besar dari 10 Berarti ini 1 4 tambah 1 Itu 5 Berarti ini Mendekati 5 Dikali 9 Berarti mendekati 45 Oke 4 kali 5 Itu Eh 5 kali 9 Itu 45 Kemudian yang B 4 2 per 3 Dikali 4 1 per 7 4 2 per 3 Dikali 4 1 per 7 Mendekati 4 2 per 3 2 kali 2 Itu 4 Lebih besar dari 3 Berarti ini 5 1 per 7 1 kali 2 Itu 2 Sampai 7 Berarti ini Cuma 4 5 kali 4 Berarti dia Mendekati Dengan 20 Kemudian yang C 6 per 12 Dibagi 2 1 per 12 Itu 1 kali 2 Sama dengan 2 Tidak sampai 12 Berarti 0 Berarti sama dengan 6 Ini hanya 6 Dibagi dengan 2 6 bagi 2 Itu adalah 3 Kemudian yang D 10 2 per 9 Dibagi 1 4 per 5 2 per 9 2 kali 2 Itu 4 Tidak sampai 9 Berarti Hanya 10 Saja 4 per 5 4 per 5 Itu 4 kali 2 Itu 8 Lebih besar dari 5 Berarti ini 1 1 sama 1 Berarti 2 10 bagi 2 Adalah 5 Itu Untuk penaksiran yang Perkalian sama Pembagian Oke Saya plus dulu Untuk yang nomor 3 Penaksiran untuk Bilangan yang Koma Nah begini Untuk Koma 1 Berarti Koma 1 Koma 2 Koma 3 Koma 4 Satu berapa ini ya Jadi Ini itu Kalau Dibulatkan Menjadi 0 Menjadi 0 Menjadi 0 Menjadi 0 Jadi ada berapa Koma 1 Koma 2 Koma 3 Koma 4 Itu menjadi 0 Atau disini Ada angkanya yang lain Juga sama Koma 19 Atau Koma 28 Koma 37 Koma 45 Sama Jadi Koma 19 Koma 23 Koma 37 Koma 45 Itu Dibulatkan Juga menjadi 0 Pokoknya Di belakang koma Di belakang koma Kok ada angka Belakang koma Pas Ada angka Satu Dua Tiga Empat Itu berubah Menjadi 0 Berarti bagaimana Misalkan Begini 8 Koma 1 7 Koma 4 3 9 Koma 2 8 15 Koma 3 6 9 2 Misalkan Besar Gini Nah Ini itu Kalau dibulatkan Karena di belakangnya Ada 1 Ada 4 Ada 2 Ada 3 1 2 3 4 Ini Berarti menjadi 0 Maksudnya Tidak usah dihiraukan Kalau dibulatkan Ini menjadi 8 Saja Ini menjadi 7 Saja 9 Saja Sama 15 Saja Begitu Oke Sebaliknya Kalau Belakangnya Adalah Angka 5 Ada 6 7 8 Sama 9 Kalau dibulatkan Dia menjadi 1 Pokoknya Belakangnya Itu ada Angka 5 6 7 8 9 Kalau dibulatkan Menjadi 1 Meskipun Belakangnya Ada lagi Angkanya Apalagi Ada angkanya 5 1 6 2 6 7 3 8 4 9 5 Misalkan Sama Ini Dibulatkan Menjadi 1 Pokoknya Ketika Di belakang Koma Pas Ada angka 5 6 7 8 9 Berubah Menjadi 1 Contohnya Bagaimana Contohnya Misalkan 2 2 5 8 6 1 7 7 12 7 12 7 7 7 8 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 20 9 9 1 Misalkan Karena ini Dibulatkan Menjadi 1 Maka 2,5 Berubah menjadi Ini 1 Ada 2 Berarti menjadi 3 Sama kayak yang tadi Ditambah 1 Ditambah 1 2,6 Berarti ini Menjadi 9 12,75 Berarti Berubah menjadi 13 63,8 Berubah menjadi 64 20,91 Berubah menjadi 21 Karena ini Menjadi 1 Tambah 20 Berarti 21 Nah Itu materinya Sekarang Kita Menjawab Yang Ditanyakan Soal yang Ditanyakan Dari soal yang Ditanyakan Yang nomor 3 A Itu Penaksiran 3,4 Ditambah 5,5 Nah Satunya 1,4 Satunya 0,5 0,4 Berarti Ini dianggap 0 Berarti Ini menjadi 3 Nah Ini 0,5 Berarti Dianggap 1 Dia menjadi 6 Berarti 9 Mendekati 9 Jadi Sama dengan Boleh Atau yang Sama dengan Tapi yang Agak melengkung Tadi itu Namanya Mendekati Mendekati 9 Kemudian Yang B 13,7 Ditambah 7 Boleh Menggunakan Lambang Ini Juga Boleh Sama Dengan 7 7 Berarti Ini Menjadi 1 Pokoknya Yang Menjadi 0 1 2 3 4 Selain Itu Menjadi 1 Berarti Menjadi 14 Ditambah 7 Mendekati Atau Sama Dengan Juga Boleh 14 Sambah 7 Itu 21 Oke Kemudian Yang C 32 4 Dikurangi 11 7 4 Berarti Dihanggap 0 32 7 Berarti Dihanggap 1 Berarti Dikurangi 12 Berarti Dia Mendekati 32 Kurangi 12 Itu 20 Soal Terakhir 15 45 Dikurangi 5 5 Belakang Koma Itu Ada Angka 4 Nah Berarti Menjadi 15 Karena Yang Ini Dihanggap 0 15 Dikurangi 5 5 Berarti 1 Berarti Dikurangi 6 Oke Berarti 15 Kurangi 6 Itu Adalah 9 Nah Demikian Materi Untuk Penaksiran Atau Taksiran Perkiraan Untuk Pecahan Biasa Pecahan Campuran Sama Pecahan Desimal Baik Penjumlah Pengurangan Perkalian Atau Pembagian Terima kasih Semoga Bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan Bermanfaat